Inilah video detik-detik meledaknya kapal tongkang bermuatan bahan bakar yang meledak di dermaga Kepulauan Pulau Atas, Samarinda, Kalimantan Timur Ledakan yang terjadi beberapa kali itu sempat dikira bersumber dari sebuah tabung gas Namun rupanya, ledakan berasal dari sebuah kapal yang tengah bersandar di sekitar galangan PT Barokah Perkasa, Samarinda Ledakan keras dari kapal ini sempat membuat warga di sekitar pelabuhan panik berhamburan dan juga membuat kebakaran hebat di kapal tersebut Saat ledakan terjadi, tampak asap hitam membumbung di sekitar perairan sungai Mahakam, Samarinda Tak hanya itu sejumlah benda berterbangan ke udara Petugas yang terdiri dari Polresta, Samarinda, Polsek, Samarinda, Sarkota, Samarinda menuju ke lokasi tempat kejadian ledakan Sementara, para pekerja di sekitar kapal juga berupaya menyiram air pada sisa bagian kapal yang terbakar Sehari setelah kejadian, tim sergabungan dari Basarnas, Pol Air, Pol Dakal Tim, dan TNI AL menemukan tiga orang jasad yang diduga pekerja korban meledaknya kapal Namun demikian, perwakilan perusahaan PT Barokah Perkasa membantah bahwa ada pekerjanya yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut Corporate Management PT Barokah Perkasa, Hairudin mengatakan belum ada laporan korban jiwa, khususnya dari karyawan PT Barokah Perkasa setelah peristiwa tersebut terjadi Terkait adanya penemuan mayat yang terapung di Sungai Mahakam oleh tim SAR Hairudin mengatakan bahwa sebelum kejadian kapal terbakar memang sudah ada laporan warga hilang di perairan Sungai Mahakam di dekat lokasi kejadian kapal terbakar Tim Liputan, Bro Vision TV melaporkan